Assalamualaikum semuanya langsung aja disini aku udah sediain oreo saset, ini tuh yang isinya 3 gitu disini aku udah sediain 6 piece gitu dan aku langsung aja buka seperti ini, di video kali ini aku mau ngasih resep simple cara buat es krim enak banget dan pastinya ini super lembut ya temen-temen ya ini setelah dibuka semuanya, kalian bisa langsung aja pindah tempat ke dalam wadah seperti ini ini tuh biar lebih gampang aja ya ngebaginya jadi ini kita bakalan cincang-cincang dulu sebelum kita masukin jadi ini kita langsung aja cincang-cincang, aku bakalan cincang 3-3 dulu jadi kayak 1 bungkus 1 bungkus dulu biar nanti pas ngebaginya ke dalam wadah si es krimnya lebih gampang, dan setelah dipotong seperti ini, kalian bisa langsung aja ambil bungkus oreonya, untuk bungkus oreonya aku bakalan potong lagi seperti ini dikurangin aja ya temen-temen ya, soalnya kalau yang originalnya tuh kepanjangan jadi aku potong lagi seperti ini dan setelah itu aku masukin semuanya oreo yang udah aku cincang tadi kayak gini aja nih kurang lebih setelah masuk semuanya, kalian bisa langsung aja pinggirin dulu, dan aku bakalan masukin ke dalam wadah, pokoknya wadahnya jangan terlalu gede-gede ya, biar nanti tuh dia bisa senderan gitu, biar tetep berdiri gitu loh temen-temen lakukan hal yang sama, sampai semua oreonya abis ini kalau temen-temen gak suka rasa strawberry seperti yang aku punya kalian bisa ganti rasa vanilla, rasa coklat atau rasa yang dimiliki oreo banyak banget variannya pokoknya dan ini dia hasilnya setelah aku potong-potong semuanya dan setelah dipotong, aku bakalan langsung aja kasih susu UHT full cream kalau temen-temen gak suka susu kalian bisa langsung aja ganti air teh cuma kalau air teh nanti hasilnya gak bakalan selembut pakai susu UHT ya temen-temen ya jadi saran dari aku pakai susu UHT aja setelah dikasih susu UHT kalian bisa langsung aja sediain stick ice cream dan kita tusukin ice creamnya ke tengah-tengah seperti ini lakukan hal yang sama, sampai habis setelah seperti ini, temen-temen bisa langsung aja masukin ke dalam freezer kurang lebih 6-8 jam jadi cukup segini aja tutorial aku kali ini, semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian buat kalian yang suka sama video aku kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke temen-temen kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya dan ini dia hasilnya setelah aku freezer kurang lebih 8 jam ini langsung aja aku buka ya temen-temen ya ini ngebukanya gampang banget gak repot, jadi tinggal disopek aja kayak gini dan aku mau ngingetin aja buat temen-temen yang belum subscribe wajib banget subscribe sekarang juga dan jangan lupa bunyi katabat loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya dan buat kalian yang mau ikutan giveaway langsung aja komentar di bawah di next video aku harus buat apa untuk syarat dan ketentuannya kalian bisa langsung aja cek di akhir video ini tuh hasilnya kayak es potong gitu loh temen-temen langsung aja aku cobain bismillahirrahmanirrahim ini tuh gigitan pertama bener-bener lembut enak banget, rasanya tuh kayak pas banget gitu loh temen-temen jadi susu UHTnya itu kayak gak terlalu manis dan oreonya ini kayak nyoklat banget pokoknya buat kalian yang suka sama oreo wajib banget nyobain es krim oreo ala aku jadi langsung aja dicobain di rumah terima kasih banyak buat temen-temen yang udah mau nonton video aku sampai habis see you ya di next video thank you thank you thank you sub indo by broth3rmax